Nah ini dia hasilnya teman-teman setelah saya panggang Lihat ini Ini gampang sekali dilepas kulitnya Nah kayak ini teman-teman Ini enak sekali teman-teman Ada rasa manis-manisnya Saya mau lanjut Bakar kuri yang kedua teman-teman Nanti saya tunjukin videonya ya teman-teman Karena itu pertama kali saya membakar kuri ya di rumah Biasanya saya rebus kuri ini Aduh aduh ini Kuri Oh iya teman-teman di negara kalian Ini apa namanya Saya kurang tau ya namanya ya Kalau Biasanya kalau sudah jadi Jadi kue disini ya namanya maron gitu ya Maron cake gitu Dia pakein ini teman-teman Nah itu di dalamnya ada yang kuning-kuning itu Itu isinya kuning-kuning Soalnya saya mau Semalam saya bakar Tanpa saya Apa kupas kulitnya sedikit Katanya nenek harus di kupas Kalau tidak meledak katanya Soalnya ini kulitnya tebal sekali teman-teman Nah harus di Harus dilubangin sedikit begini Biar pas lagi dipanggang Tidak meledak Dan ini saya mau potong begini saja Jatuh lagi Jatuh lagi Jatuh lagi Jatuh lagi Harus di Harus dilubangin Kalau tidak pas dipanggang Nanti kalau Di lain kesempatan Saya akan beli Cake yang dari Ini teman-teman ya Olahan dari Apa buah ini Ini sejenis kacang-kacangan ya Lumayan keras kulitnya Ini yang tadi teman-teman Nah kulitnya lumayan tebal Seperti ini Dalamnya teman-teman Manis Kalau di Indonesia ya Orang-orang yang pernah makan Biji nangka Seperti itu teksturnya Kurang lebih Tapi rasanya beda ya Oh no Tapi yang ini ya Mungkin karena lumayan murah Tidak terlalu empuk teman-teman Biasanya lebih 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 lembut dan Lebih empuk biasanya Ini bisa direbus Bisa dipanggang juga teman-teman Dan Orang Jepang juga pernah Eh pernah Orang Jepang juga Biasanya mencampur Sama nasi teman-teman Namanya curry gohang Curry gohang artinya Nasi curry Ini namanya curry ya dalam bahasa Jepang Nasi curry Nasi badia Rumah Dan Barang Jepang Sudah ini ada yang gampang dibuka ada yang nempel sama kulitnya jadi susah dimakan teman-teman ini bagus manis teman-teman hanya kurang kurang empuk menang beli kulit menang-teman ditekan begini langsung terpisah sama A langsung bagi dua tapi tidak terpisah dari kulitnya ini kulitnya tebal ya kulitnya berlapis-lapis ada lapisan kulit yang halus di dalamnya selamat menikmati kayak kita lagi makan apa ya kayak lagi makan ubi tatas ya tapi beda ini kayak tapi ini dalam ini kacang ya kalau biasanya di tempat jalan-jalan ya di musim dingin itu ada orang yang jual-jual ini di pinggir jalan teman-teman biasanya di tempat-tempat wisata yang seperti taman bunga atau di dekat-dekat kuil biasanya di pinggir jalan ada jual ini teman-teman dan biasanya lebih enak karena dia pakai panggangannya beda teman-teman enak sampai mejanya berantakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh tadi yang saya kupas itu kan banyak teman-teman saya pisahin buat bagiannya anak-anak dan nenek saya makan bagian saya aja karena dia menempel di kulit begini teman-teman makanya saya pakai sendok yang bergeri gini biar gampang dicungkil teman-teman ini adalah kuri saya kurang tahu ya di Indonesia ada atau tidak ya tapi ini bisa dipanen di musim gugur teman-teman sejenis kacang sejenis kacang tapi dia kulitnya tebal ya ini masih mentah sekarang saya mau panggang teman-teman ini suamiku kemarin beli di luar kota dan ini tadi nenek belinya di supermarket lebih besar yang nenek beli sekarang saya panggang ya teman-teman sekarang saya mau panggang teman-teman coba 15 menit dan saya mau tunjukin makan malam saya ini dia buat saya yang pedes sama ini saya tunjukin ya teman-teman ini enak banget nanti kalau sudah matang saya tunjukin ya teman-teman ini 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 biasa untuk nabi orang bikinnya selamat menikmati ceromahan itu yang meledak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati